Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya mau berbagi penyakit kenapa Honda Genio sen kanan dan kirinya itu mati ya gak hidup, kadang hidup kadang mati ya seperti di motor-motor lain kalau gak hidup kedua-duanya kemungkinan terbesarnya itu terjadi kerusakan pada flusher sen atau otomatis sennya ya kalau dua-duanya mati ya kecuali kalau salah satu mati bisa disebabkan oleh saklar atau kabelnya ada yang putus ya kali ini saya mau berbagi juga letak dimana flusher Honda Genio soalnya moto-moto sekarang tempatnya makin tersembunyi ya kadang-kadang untuk teman-teman itu susah bingungnya bingung nyarinya ya mari kita lihat dulu ini sennya ini kanan-kiri gak nyala ini sennya ini gak nyala cuacanya cukup panas ini agak silau ya kita lihat baksennya itu adanya di bagian depan ya mesti buka bodi depan terus buka bodi ini sangkutan barang ini mesti dibuka buka cover-cover ini dia adanya di bawah kunci kontak ini kunci kontaknya di atas dia ada di bawahnya ya nyempil di dalam untuk mengetesnya kita coba cabut dulu soketnya soket flushernya ya cabut dulu kelihatan kan kan ada dua jalur itu kan kita coba langsungin pakai kabel kita coba dulu langsungin pakai kabel ya ujung ke ujungnya kita sambungin kenyataan kan setelah itu kita coba cek hidupin ngamusin lamunya hidup ya lamunya hidup berarti flushernya yang rusak flushernya rusak kita cukup mengganti flushernya aja yang di depan tadi kita ganti nah kita pakai flusher yang baru merk CR7 ya kita coba oh sayangnya udah bergedip ya kita ngedip belakang kita ngedip kan kita coba bagian kanan ngedip kita buka yang lama setelah flusher terpasang kita pasang lagi semuanya ya oke terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh letak dan pemasangan flusher send honda jenio jangan lupa komen dan subscribe nya terima kasih teman 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 suanya Terima kasih.